Intro Kembali lagi Kita akan mengupdate seputar Pengerjaan Viado Gilingan Di Solo Saya datang dari arah Sisi timur Yang mana lokasinya tidak jauh dari Masjid Raya Sheikh Zayed Di sini masih ada Informasi Bahwa Pengerjaan Viado Gilingan ini masih dalam Tahap konstruksi Belum sepenuhnya 100% selesai Pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 Yang mana masih dalam Rangka liburan Pergantian tahun ajaran Lalu lintas di Jalan Ahmad Yani ini Ramai cenderung padat Tapi tidak menimbulkan kemacetan yang terlalu parah sih Jadi Biarpun ramai dan padat Masih bisa Bergerak Kendaraannya tidak berhenti total Dari sisi timur seperti ini Kita akan menyeberang ke sisi barat Lewat Underpass Underpass Pejalan kaki yang ada di Sisi selatan Jalan Ahmad Yani Kira-kira ada progres apa di sini Berdasarkan update Sebelumnya Yang pernah saya lakukan Sekitar Bulan Maret Atau April 2024 Waktu itu kan Pengerjaan Viado Gilingan Yang untuk Jalur Ganda Sisi Barat itu kan Belum Belum selesai Nah sekarang kita lihat Perubahan apa yang ada di sini Kita masuk Di bawah Underpass Ini jam Setengah 12 siang Memang panas Di sini Di sini untuk Perancah-perancah Penyangga Pengecoran Penyangga Girder di atas Ini sudah dilepas Berarti ini Pengecorannya sudah kering Saya masih ingat banget Di sini Untuk Penyangga Girder yang Bagian sisi Paling barat ini Kan waktu itu Belum dicor Nah sekarang sudah selesai semua Nampak berbeda Seperti di update Sebelumnya Saya masih ingat banget Waktu itu di sini Masih berupa Tulangan-tulangan besi Nah sekarang Pengecorannya sudah selesai Sudah kering Scaffolding atau Perancah juga sudah Dilepas Disitu ada Himbauan Yaitu 5R Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin Yang poin ketiga Itu resik Itu kalau dari Bahasa Jawa Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia Itu resik Itu berarti bersih Dan disini Ada Kode-kode warna Untuk proyek Pembangunan Jalur Ganda KA Elevated Solo Balapan Kadipiro Di kilometer 106 Plus 900 Sampai dengan Kilometer 107 Plus 914 Disitu terbagi Menjadi 4 warna Yang warna biru itu Konstruksi dari Selama bulan Januari Sampai Maret Di Warna hijau itu Konstruksi Selama April Sampai Juni Untuk yang warna Merah Itu Juli Sampai September Dan warna kuning Itu untuk Oktober Sampai dengan Desember Cuma ini tahun Berapanya Kurang begitu jelas Apakah tahun ini Atau Tahun kemarin Dan disini Dilarang membuang Sampah sembarangan Tapi Tetap saja Masih ada Sampah-sampah Yang bertebaran Disana Dan disini Menerapkan sekali Keselamatan kerja Jadi Para pekerja Setiap Mengerjakan proyek itu Wajib menggunakan Helm pelindung Menggunakan Rompi Atau Kadang-kadang Yang pakai wear pack Terus ada Sepatu boots Ada glove Atau sarung tangan Dan disini adalah Dilarang mencoret-coret Pada tembok proyek ini Biasanya Itu sering terjadi Adanya aksi vandalisme Dinding suatu bangunan Sering dicoret-coret Pakai pilok Tapi sejauh ini Belum ada Yang Nakal ya Atau yang berbuat jahil Dan ini dia Bagian penyangga Dari Viado gilingan Di jalur Ganda sisi barat Sudah selesai Pengecorannya Baik yang di sisi Penyangga Sisi selatan Maupun di sisi Utara Dan nantinya Setelah Pengecorannya Ini Sudah selesai Masih akan Dilanjutkan dengan Erection Atau pengangkatan Enam Buah Balogirder Yang mana Enam buah Balogirder itu Nanti Akan dipergunakan Untuk menyanggah Satu Lagi jalur Ganda Yang belum tersambung Di sisi barat Kita coba lihat Dari sisi yang lain Dari sisi atas Bagaimana Di sini ada Akses tangga Yang Mana Kalau untuk Disabilitas Agak sedikit kurang Ramah ya Karena Tangganya Dibikin berundak Seperti ini Mengenai kapan Informasi Terkait Pengangkatan Enam buah Balogirder Informasinya Akan segera Menyusul ya Atau mungkin Kalau ada teman-teman Yang Tahu Tentang Timeline Pengerjaannya Kapan Untuk pengangkatan Enam balogirder Bisa Sharing di kolom komentar Yang jelas Selama nanti Pengangkatan Enam balogirder Untuk jalan raya Yang di bawah ini Jalan Ahmad Yani Akan ditutup Selama Satu malam Yang mana Kalau berkaca Pada pengangkatan Enam balogirder Yang sebelumnya Itu juga sama Dilakukan di malam hari Dan Hanya membutuhkan Waktu satu malam saja Nah setelah nanti Keenam balog Girder itu Diangkat Yang mana Balog-balog itu Kan pre-cash Nanti akan dilanjutkan Dengan pengecoran lanjutan Atau Cash on slide Pada Atasnya Keenam buah Balog Girder Girder Saat ini saya berpindah di sisi utara dari piaduk gilingan Motor dulu tadi di sana, agak jauh Nah disitu terlihat Kalau untuk menyelesaikan satu lagi jalur Yang mana nanti untuk double track solo kaliosa Memang dilihat dari sini jelas sekali Nanti akan dibutuhkan 6 balok girder Kita lihat macet di bawah ini Apakah ada bis yang menarik di sini? Belum ada Nah untuk sisi utara ini juga sama Nanti ada 6 balok girder Nah ini pas azan suhur sudah berkumandang Yang mana para pekerja stop Melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu Dan nanti akan diteruskan setelah isoma Kalau nampak dari dekat seperti ini Untuk di bawah ini Kan ada terowongan atau underpass Dan itu tidak dipakai untuk akses pejalan kaki Karena disitu buntu Kenapa ya nggak dibikin underpass juga ya Untuk pejalan kaki Penasaran saya Ini dia nanti Satu lagi jalur yang harus diselesaikan Tepat di viadok gilingan ini Jika nanti sudah selesai Pengerjaan pengangkatan ereksion girder Dan pengacaran lanjutan Insya Allah nanti jalur ganda Di segmen Solo Kaliwoso ini dapat segera difungsikan Tapi tidak hanya ini saja Yang harus dikelarkan Tapi juga di Viadok lagi Di Simpang, Juglo, Kota Solo juga Harus diselesaikan dulu Ini jam sepi nih Minim kereta Kalaupun ada kereta Paling cuma kereta bandara Untuk ujung jalur ganda Yang baru dikerjakan Sementara baru sampai disini saja Di sisi selatan dari Jembatan Kalianyar Dan sebelum dari Viadok Gilingan Mari kita telusuri Lewat jalur yang belum aktif ini Saya lihat juga warga lokal Sering banget lewat disini Bahkan ada yang lewat Di jembatan yang lama Ini untuk pertama kalinya Saya trekking Dari sisi utara Viadok Gilingan Mengarah ke Kampung Nayu Biarpun ini jam Sudah menunjukkan 11.45 Tapi karena ini Cuacanya mendung Jadinya panasnya Tidak Terlalu menyengat Saya perhatikan disini Untuk Relnya Saya rasa Sudah di Last Ya itu kan Kelihatan itu Bekas las-lasannya Kita lewat situ saja Entah nanti Apakah bisa sampai Viadok Viadok lagi sih Bisa sampai Simpang Joglu Atau tidak Yang jelas Ini target terdekat Di Underpass Nayu Kita menyeberang Di Jembatan Sungai Anyar Disini ada Akses jalan Yang nanti Akan dipergunakan Oleh Petugas Pengecek Lintasan Segini sih Bagi saya Jalannya cukup Pas sih Untuk Petugas yang Biasanya Mondar-mandir Mengecek Petak ini Nah ini dia Kita pas Lagi nyeberang Di atas sungai Atau Untuk jembatan Untuk jembatan yang lama Ada di sisi barat Ini daripada nanti Dibongkar Atau Dicopotin Ini Mending dipertahankan Saja Bisa untuk Warga melintas Jadi nanti Tidak perlu memutar Jauh Cukup lewat jembatan Yang lama Bisa ini Tapi nanti Kalau jalur Gandanya Sudah aktif Semuanya Ya warga Jangan lewat sini Ini kan Mumpung Satu jalurnya Belum dipakai Nih Gak pasal Setelah sih Kita lewat sini Oke Hampir sampai Di perlintasan Di kampung Nayu Sampai jumpa Sampai jumpa